Pondok pesantren Riyadul Ulum Wadawah Condong adalah salah satu pondok pesantren tertua yang berlokasi di kampung condong RT1 RW4, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya yang didirikan sekitar tahun 1864 Masehi Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Nawawi yang berasal dari kampung Sukaruas, Keraja Polah, Kabupaten Tasikmalaya Fase condong lama dimulai sejak berdirinya penok pesantren condong sekitar abad ke-18 atau sekitar tahun 1860 Masehi sampai dengan dibukanya pendidikan formal di lembaga pendidikan ini Dalam fase ini, pesantren memperlakukan sistem pendidikan klasikal yang menghususkan diri pada pengajian kitab-kitab klasik ulama-ulama terdahulu Fase condong lama dimulai dari dibukanya pondok oleh seorang ulama terkenal dari Raja Polah, yaitu Kiai Haji Nawawi sampai dengan meninggalnya Kiai Haji Hasan Muhammad yang merupakan generasi keempat dari pondok pesantren condong Terima kasih telah menonton! Kiprah pesantren condong dalam upaya mengembangkan masyarakat melalui pendidikan dan dakwah diawali dari kedatangan santri bernama Anwi atau Nawawi Beliau berasal dari Sukaruas, Raja Polah Atas petunjuk Kiai Haji Badarudinlah, beliau mendirikan pesantren di kampung condong Pada awal pendirian pesantren, beliau tidak memberikan nama untuk pesantren tersebut Tetapi pesantren itu dikenal dengan nama kampung di mana pesantren itu berdiri yaitu kampung condong Maka pesantren tersebut oleh masyarakat dan santrennya dinamakan pondok pesantren condong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada masa berikutnya, kepemimpinan pesantren dilanjutkan oleh putranya yaitu Kiai Haji Adroi Pada masa kepemimpinan Kiai Haji Adroi sendiri, semasa hidupnya pernah diamanati oleh dalam sumedang bernama Pangeran Kornil di mana Tasik Malaya saat itu masuk wilayah Kabupaten Sumedang Dalam sumedang memberikan sejumlah uang sebesar 60 perak melalui Kiai Haji Jafar Uang tersebut dibelikan sebeidang tanah seluas 500 tumbuk dan diserahkan kepada Kiai Haji Adroi Generasi ketiga kepemimpinan pesantren diamanatkan kepada Kiai Haji Hasan Muhammad Dalam menjalankan dakwahnya, Kiai Haji Hasan Muhammad menerapkan pendekatan kultural dan berbaur dengan kebudayaan masyarakat sehingga hasilnya cukup memuaskan Dalam kepemimpinannya, Kiai Haji Hasan Muhammad dibantu oleh Kiai Haji Suja'i Salah seorang iparnya yang konon memiliki kecerdasan ilmu hikmah dan pernah mengenyam pendidikan agama di Mekah selama 9 tahun Mengingat Kiai Haji Hasan Muhammad wafat dengan meninggalkan anaknya yang masih kecil maka kepemimpinan pesantren dilanjutkan oleh Tohir yang dikenal dengan nama Kiai Haji Damiri Dalam dakwahnya, Kiai Haji Damiri merupakan pelopor madrasa dinia yang dikenal dengan nama sekolah dinia Fase condong baru dimulai dari diangkatnya ulama muda karismatik Kiai Haji Najmudin sebagai pimpinan pondok pesantren generasi kelima menggantikan Kiai Haji Damiri yang sebelumnya diangkat sebagai pimpinan pondok sementara Pada fase ini, pondok mulai membuka pendidikan formal pada sistem pendidikannya dengan membuka madrasa wajib belajar yang kelanjutannya bertransformasi menjadi madrasa ibtidaiyah condong Selanjutnya, pada kepemimpinan Kiai Haji Makmun diberlakukan sistem pendidikan terpadu dengan membuka SMP dan SMA terpadu yang mengintegrasikan tiga sintesa kurikulum yaitu kurikulum pesantren Salafiah, kurikulum pesantren modern ala pondok modern gontor dan kurikulum Departemen Pendidikan Nasional Di fase ini pula, cita-cita penduk pesantren mulai terwujud dengan dibukanya Mahat Ali pada tahun 2009 Dalam kepemimpinannya, Kiai Haji Najmudin berkontribusi bagi pendidikan masyarakat adalah dengan mendirikan madrasa wajib belajar dalam lingkungan pesantren guna mengimbangi pendidikan wajib belajar 6 tahun Madrasa wajib belajar dikepalai oleh Haji Muhammad Sambas yaitu salah satu kemenangannya Pada selanjutnya, madrasa wajib belajar ini berkembang menjadi madrasa ibtidaiyah condong Sepeninggal Kiai Haji Najmudin, pengelolaan pesantren dilanjutkan oleh adiknya bernama Kiai Haji Makmun Kiprahnya dalam pengembangan pesantren adalah menerapkan pendidikan bahasa yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris yang dibantu oleh anak dan cucunya Pada tahun 2001, penuh pesantren condong menyelenggarakan pendidikan formal setingkat SMP Selanjutnya, pada tahun 2004, dibuka lembaga pendidikan tingkat SMA Pendidikan dan pengajaran di SMP SMA terbaru ini merupakan perpaduan antara tiga sintesa kurikulum yaitu kurikulum pesantren salap, kurikulum pesantren modern ala pondok modern Darussalam Gontor dan kurikulum yang bersumber dari Departemen Pendidikan Nasional yang mengutamakan keseimbangan iman, ilmu, dan amat Terima kasih telah menonton!